Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah sekarang di Majlis Gajah sudah banyak terlama Kiai Maulana Buya dan Ustadz yang bergabung karena sudah percaya dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim ini luar biasa ketika awal perjuangan dulu belum ada satupun Ustadz yang yang percaya perjalanan tiga tahun empat tahun ini Alhamdulillah sekarang sudah ada belasan yang yakin dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim tentu ini adalah sesuatu hal yang luar biasa bagi kita semua membuktikan kebenaran mimpi Muhammad Qasim bahwa akan ada ulama-ulama dari Indonesia yang yang percaya dengan mimpi Muhammad Qasim bahkan mayoritas yang percaya dengan Al-Mahdi Sayyid Muhammad Qasim adalah ulama-ulama dari Indonesia dan ternyata terbukti benar baik kita saksikan berbagai pernyataan cuplikan pernyataan dari alim ulama kita Kiai kemudian ada Buya ada Maulana ada Ustadz dan sebagainya terima kasih selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yang bernama Habib Yassin bin Muhammad Salehan yang berasal daripada Tanah Melayu Riau dengan ini percaya dengan mimpi Sayyid Muhammad Qasim yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan kejayaan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah kumpulkan kita disini telah adakan kita disini untuk apa untuk sama-sama menyampaikan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim sedikit saya sampaikan dalil walaupun saya ini orang awam orang yang tidak punya pendidikan ilmu agama tapi insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama sadar bahwasannya mimpi itu kalau kita selalu berpikir negatif berarti yang harus kita negatif itu mimpinya Nabi Ibrahim bagaimana mimpi Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk membunuh anaknya kira-kira ini kalau kita pakai ilmu logika ini perintah Allah atau perintah Iblis kira-kira begitu begitu juga dengan Qasim tadi dia bermimpi diperintahkan Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan sedangkan Nabi Ibrahim bermimpi disuruh membunuh anaknya ini kan kejahatan sebetulnya tapi karena ini hak mimpinya maka kita dukung untuk Muhammad Qasim ini kita dukung dan barang siapa yang membantah-membantah tentang mimpinya Muhammad Qasim ini mudah-mudahan dia dapat hidayat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Khairul Khairullah dari Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara Insya Allah beliau adalah Al-Mahdi dan calon iman Al-Mahdi kita telah bertunjuk kepada Allah kemudian sebelum memutuskan pelajarilah lebih dalam analis video-video mimpi-mimpi beliau dipelajari dulu Insya Allah anda akan membuat kebenaran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenankan saya Abbas Kiki Al-Hadid menyampaikan bahwa sesungguhnya Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah sosok lelaki yang jujur sosok lelaki yang apa adanya dan dengan ini sekali lagi saya menegaskan bahwa Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah orang yang jujur dan saya meyakini dan mempercayai semua mimpi-mimpi yang dialami oleh beliau adalah benar adanya datang dari Allah SWT dan Rasulnya Demikian persaksian yang saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abu Bakar Ismail dari Provinsi Maluku Utara Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah Juryatnya Juryatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW Dari suku Quraish Dikutip dari salah satu mimpinya Bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW memanggilnya dengan sebutan Wahai Qasim anakku Saya menarik kesimpulan bahwa Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah calon Imam Al-Mahdi Sebagai mana yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW di 1400 tahun yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aneh dan heran dengan Sosok Muhammad Qasim Karena Misinya memberata syirik Misinya yang ingin menegakkan Tauhid Ketika Al-Mahdi mau berperang dengan Musuh-musuhnya Al-Mahdi yakin Dan bisa melihat masa depan Bahwa kemenangan berada Di atas dirinya Maka Saya menjadi yakin Bahwa sosok Al-Mahdi adalah Orang yang Diberi pengetahuan Atau diberi Penelihatan masa depan oleh Allah Seperti halnya Para Nabi Tapi bukan melalui wahyu Dan saya berpikir bahwa Al-Mahdi itu Pasti di Penelihatan Allah Masa depan Melalui mimpi Maka Semakin yakinlah bahwa Muhammad Qasim itulah Al-Mahdi Atau Imam Mahdi Yang Kita tunggu-tunggu Ternyata Setelah saya Berhadiah Fatihah 313 kali Apakah betul Syekh Qasim Atau apakah betul Imam Mahdi pada saat Sekarang sudah ada Ternyata Saya masih sore jam Setengah sepuluh Saya Seperti orang Mimpi Padahal saya Pada waktu itu Masih baca Kitab Kifayatul Aqiyah Lantas Saya berhenti sebentar Saya bertemu dengan Para sahabatnya Syekh Imam Mahdi Imam Mahdi Datang di pondok saya Dia mengatakan Kalau kamu tidak percaya Dengan Syekh Qasim Itu Imam Mahdi Tapi semua Malaikat di alam Malakut Dia menghormati Dan mendamping Syekh Qasim Masa Allah Itu mimpinya sebelum Kedatangan kami ya Satu malam sebelum Kedatangan kami ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan sekarang terjadi ya Saya tanya Apakah kamu Kamu itu Betul-betul Sudah bertemu Dengan Syekh Qasim Dalam mimpi saya tanya Seperti itu Dia menjawab Tidak saya bertemu Dengan Syekh Qasim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya meyakini Bahwa Syekh Qasim Bin Abdul Karim Orang yang jujur Tidak bohong Dan saya bersaksi Bahwa Syekh Qasim Itu kandidat Yang terkuat Menurut saya Calon Al-Mahdi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Tantan Katsuran Tayyipan Barakanti Saya meyakini Bahwa mimpi-mimpi Dari Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Adalah benar Merupakan Untuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan saya juga Menyakini bahwa Mimpi-mimpi tersebut Tentang Masa depan Kaum Muslimin Tentang akhir zaman Tentang hari kiamat Tentang badan maksyar Tentang yakjud dan makjud Tentang peperangan Dengan dajar Tentang pertemuan Dengan Nabi Isa Al-Islam Berapakan tanda-tanda Sekaligus Identifikasi Bahwa beliau adalah Calon Al-Mahdi Yang telakukan Di Al-Mahdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Introduction Nama saya Khayrullah Zikin Al-Fakir Saya dari Cirebon Jawa Barat Dan Alhamdulillah Testaqdir Allah Saya juga diamanatkan oleh Allah Untuk mengelola pesantren Hal Yang di Taha Sustafid Sudah ini Sejauh Kalau memang betul Sosok yang bernama Muhammad Qasim Ini orang Jujud Dan pembicaraannya Perkataannya Bisa dipercaya Maka Sosok Muhammad Qasim Bukan orang biasa Ini Orang Super Luar Biasa kalau Muhammad Qasim dari Kerim Insya Allah, kalau firasat saya yang gak salah itu dari Hassan jadi itu yang menemukan saya semakin meyakini bahwa ini adalah Almar memang pamannya pun yang Almar pun mengatakan dari jalur Hassan saya imbaw kepada antum sekalian untuk mempelajari secara lebih dalam menganalisa berkait masalah Aru'iyah Aswadiqah yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim sehingga nanti kita baru disana menyimpulkan apa sebenarnya isi-isi dari mimpi yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim dan kepada ulama-ulama saya yakin beliau ulama-ulama kaya-kaya lebih memahami masalah ini apalagi bila sudah spiritual, rohannya dipraktekan dalam kehidupan nyata Insya Allah saya meyakini bahwa saya bertemu dan berinteraksi selama satu atau dua hari ini di Lahore di rumahnya beliau saya berkesimpulan bahwa Muhammad Qasim tidak mengalami gangguan delusi maupun gangguan waham yang menyebabkan beliau mempunyai berita-berita yang sangat luar biasa beliau adalah orang biasa sama dengan kita yang diberikan mimpi dari Tuhannya yang luar biasa ketika beliau tertidur dan tidak ada satupun yang beliau ambil dari peristiwa dalam jaganya dan itu saya tanyakan kepada beliau jadi tidak gila ya? tidak mengalami gangguan jiwa ataupun gila selamat menikmati selamat menikmati